Hai apa nih disini tuh kelihatan ya guys ya ini tuh ada mythical over yang namanya itu no slip dragon ya harganya sekitar 150.000 kalau dikalkulasin atau dikat ditambahin dengan pajaknya itu jadi 165-an gitu ya jadi ini naga nggak pernah tidur cuy ya aneh ya dan juga ini ada game over ya ada Primal chest 60 game yang isinya itu ya kalian tahu sendiri ya tahu sendirilah Primal chest itu isinya apa aja ya ini tuh pasti kemungkinan besar foodnya gede banget cuy 60 ya dan juga nanti kalau nggak nggak dapet naga yang bagus ya paling naga Primal lagi naga Primal bisa beli di shop cok ya jadi ini tuh ada juga Observe Frenzy jadi disini itu kalian bisa membeli op ya beli op ya setiap 12 jam itu kereset ya jadi disini itu ada time traveler ya jadi disini tuh kalian sudah tahu sendiri bahwa disini itu sudah terjadi Heroic race yang artinya kalian harus mengikuti race untuk mendapatkan Heroic Dragon ya cuy secara gratis ya kalau kalian mau berusaha itu bakalan jadi gratis di tangan kalian cuy ya jadi disini tuh tinggal 16 jam eh 16 jam ini 6 hari 22 di sekitar lagi 17 hari ya Heroic race nya dan juga nah disini disini kalian bisa lihat ya time traveler March 25 tanggal 25 Maret sampai April tanggal 5 jadi disini tuh ada Heroic race pertama ada Fox Island sama Mesh Island jadi kalian harus mengikuti semuanya supaya dapat naga-naga bagus ya oke dan disini tuh nah ini nih bagi para Sultan yang ingin membeli pampir titan ya pampir titan yang skillnya itu bisa nge-lab drain sama ada tamengnya ya jadi sini tuh kalian bisa beli seharga 220.000 exclude pajaknya cuy jadi kalau ditambah dengan pajak itu sekitar 244.000 242.000 ya sekitar segitu ya nanti oke ya ketika kalian sudah mengumpulkan 5 titan pampir kalian akan dapat satu titan pampir cuy yang ini natur ya setanjutnya gua nggak tahu ya tapi kalau sudah ngumpul 5 itu kalian bakal dapat legendary ya legendary di pampir titan kalau titannya ada yang pure tapi nggak ada yang legendary kalau yang pampirnya nggak ada apa-apa ya oke dan sini itu ada triple over ya jadi dimana itu disini dijual of Heroic Dragon ya jadi ini bisa random ya kalian bisa pilih-pilih sendiri mau beli yang mana kecuali kalian terserah kalian mau beli yang mana dan ingat ya kalau kalian mau beli ya gam kalian dulu hahaha oke dan kita sudah lama sekali tidak bertemu ya guys ya jadi disini itu kurang lebih ya ada seminggu ya gua ngonten ya minggu atau lima hari gitu lah ya jadi gua itu kayak nge-stuck gitu loh guys ya gua tuh kayak nggak tahu apalagi loh mau di konten nanjir nah dan di disini tuh kita mau nge-speed up ya speed up nge-breeding-breeding ya juga ini ada tiga biji breeding yang semuanya itu adalah hero baru hero baru kayak memang belai jenanyi ya semuanya itu adalah naga-naga baru cuy ya dari sini tuh gua nggak tahu bakalan dapat apa ya ini tuh gua gua breeding purpur sama apokalips yang ini tuh apa ya ini apa ya Oh ya pampir sama pampir ya fretful sama wartful dan ini itu naga ekor cincin ya ekor cincin kita gua nggak tahu apa dapat ya ini tuh gua kombin naga Aztec sama naga apa nih namanya lupa ya sumpah kenapa gua mau skip sekarang karena Hai ini cuy karena disini itu ada event breeding di aliansi chest jadi sini tuh kurang lagi nah kurang lagi 12.000 sekian ya pokoknya ya 11.200 ya jadi disini itu gua baru 5700 cuy ya kasihan temen-temen gua yang gendong ya padahal ini tuh cuman 150.000 PTS ya totalitasnya ya jadi ya kita mau skip-skip dulu yang dan sebelumnya itu kita mau taruh-taruh dulu apa yang yang ada di nah hatchery kita cuy jadi ini adalah Azure Dragon ya jadi dulu tuh seinget gua naga ini naga ini naga itu naga yang bisa kalian dapatkan dengan merekuit teman kalian ya cuy ya tiga atau enggak berapa ya merekuit teman kalian yang belum bermain Dragon City itu kumpulin tiga orang ya ada dulu namanya rekuit menrepen apakah nama udah pokoknya kayak gitu ya dulu senaga ini cuy bisa dilapetin setelah kalian mengumpulkan teman kalian yang belum bermain Dragon City cuy dan disini tuh ada Deadly Dragon juga ya Hai dan ini gua udah punya ya jadi dengan ini enggak perlu di level upin juga dan ini adalah Primal Dragon ya gua aku hasil kombin ya gua nggak beli lagi guys ya jadi itu tuh hasil kombin ya ya dari gua nggak tahu ya kayaknya itu hasil kombin dari Wesperer sama Droid ya isi biji pendeta sama tentakol ya Oke kita speed up mulai dari sini cuy Fulfur dan Apakalipsis bisa dapat apa cuy let's go nah ya jadi sini tuh dapet apa nih ih Oh belum ya setan setan wih cold star Dragon bintang dingin bintang dingin ya bintang dingin ya dan di sini tuh ini pasti dapat naga epik sih sumpah ya 10 diamond Oke no problem naga epik sih sumpah Hydra Dragon ternyata PR guys ya dan ini itu naga apa ya kita nggak tahu ya wih habis gemnya disini aja cuy hmm ini tuh ada 4G Dragon ya 4G Dragon dapetnya dari sana cuy ya dan kita lihat di sini tuh dapet berapa PTS ya guys ya hmm nah langsung 2.000 12.000 ya kurang lagi 5.000 ya jadi kita kombin-kombin lagi ya enggak lah ya enggak ya mungkin satu aja guys ya satu aja kita bakalan combine 4G Dragon lagi ya jadi sini tuh Aztec sama ini ya ya apa sih namanya nih ya Roko Roko nih apa sih ya apa ya Roko nih ya mana nih Roko Roko please mana nih mana nih Rokonya nih hmm nggak ada nggak ada gimana Roko Roko mana mana oh ya ini ya ini apa sih naga apa sih ini ya ya Coby Dragon ya Coby Dragon sama Aztec bisa jadi 4G Dragon guys ya jadi kalian bisa contoh aja dan juga ini tuh nggak pasti 100% bakal dapet ya Mungkin kayak contoh example aja bisa dapet ya bisa dapet purge Dragon kita langsung combine lagi ya 12 jam ya ya seperti itu lah guys ya ternyata enggak semuanya sama semuanya dapet enggak akan kayak gitu ya hmm nggak seperti itu ya jadi disini tuh ada juga event yesteryear fog fog island ya Mungkin besok gua bakalan jalan ini tuh besok tuh bakalan jadi sekitar 7200an gitu lah ya koin gua ya Oke kalau mau tahu gua dilap berapa ya ini ya gua dilap 12 dan urutan gua urutan pertama mungkin musuhnya juga agak-agak males-males gitu ya karena gua itu fokus guys ya fokus di Heroic race dan tadi tuh masih luang sekali ya Kak tadi tuh bener-bener luang ya nggak nggak ngapa-ngapain cuman gua fokusin di breedingnya untuk aliansi chest aja ya guys ya disini tuh lumayan dapetnya op ya se-apa namanya senilai 245 biji ya dan juga gua bakal ngasih tau kalian bahwa di Heroic race kali ini gua bakalan ngejar sampai lap 17 aja cuy ya 17 aja dan gua cuman di Heroic kali ini gua cuman ngincer naga legendary ya supaya bisa jadi bintang bintang tiga ya ini Milky Way Dragon ya nanti gimana caranya bisa dapat bintang tiga sih ya pertama telurnya itu kita udah dapet jawab 123 pasti dapet telurnya ya apalagi di gua sampai lap 17 nanti ya dan disini di lap ke-10 yaitu ada double time double reward time ya double reward time yang dimana rewardnya dikali 2 ketika kalian sudah menyelesaikan misinya dengan durasi waktu tertentu kayak waktu ini cuman 6 jam dikasih guys ya jadi 6 jam kalian harus menyelesaikan satu kali putaran yang ada di sana ya jadi ini tuh dapetnya waktu itu sekitar 60 ya 60 op jadi sekarang itu gua punya 60 ya 60 op ya mana nih mana nih nah disini milky way dragon gua punya 60 biji ya karena kemarin sudah menyelesaikan lap ke-10 di Heroic racenya cuy kenapa gua fokusin di di naganya ini ya karena pertama naganya ini elemennya bagus guys ya tentu aja elemennya bagus nggak memungkiri ya cuman sayangnya ini tuh elemen light sama dark jadikan satu ya jadi kayak oh menurut gua tuh nggak terlalu worth it sih ya entah kenapa guys ya soalnya apa ya bagi gua elemen light atau dark tuh kayak gimana ya menurut gua ya pokoknya nggak worth it ya pokoknya ya tanpa alasan yang jelas ya menurut gua ya jadi karena elemen pertamanya itu adalah elemen naga ya naga apa sih maksudnya ya kayak pokoknya elemen ah lupa gua ya pokoknya elemen naga ini ya elemen naga terus itu diikuti dengan light dark sama primal ya jadi karena elemen naga itu tidak bisa di counter jadi gua bakalan fokusin ke naganya itu aja cuy yang pertama itu kita udah dapet telurnya kan telurnya udah dapet juara 123 pasti dapet telurnya dan juga disini gua punya 60 jadi totalnya 60 ya buat empower 60 ya jadi nanti di lap 17 itu gua bakalan usahain sekuat tenaga buat ngejar milky way dragon nya ya milky dragon bakal gua kejar kali duanya jadi dapatnya 240 jadi totalnya 300 300 Orb ya 300 Orb dan nanti dan nanti itu bakalan dapat bintang 2 secara gratis ketika selesai event Heroic race bakalan ada Heroic combat guys ya jadi di eventnya tersebut itu ada hair ada hadiahnya nah itu pokoknya naga yang ini yang satu naga high chronos dragon milky way dragon sama naga epicnya dragon ini kalian harus bintang emak harus level 40 in ya harus dapat 40 in habis itu kalian baru bisa mendapatkan bintang 2 nya secara gratis ketika sudah selesai Heroic race dengan cara mengalahkan naga-naga yang ada di combat tersebut ya jadi kalian bisa dapet bintang 2 secara gratis ya yang diperlukan untuk ke bintang 3 itu adalah sebesar 320 ya jadi sini itu kurang lagi 20 karena gua udah punya 300 Orb jadi jadi nanti gua rencananya mau gunain Legendary Geo ya Legendary Geo ya bikin dari Geo nya buat bintang 3 in itunya ya naga milky way nya ya dan apapun naga bintang 3 nah bagi gua bintang 1 tuh nggak rasa apa guys ya nggak rasa apa sumpah bintang 1 tuh mungkin karena gua sudah banyak punya bintang 1 ya nggak jelasan nih ya bintang 1 tuh kayak sama aja rasanya dan sini juga inspektor Dragon gua itu sudah bintang 3 ya dan gua demen makanya guys ya apapun yang bintang bintang 2 lah paling nggak ya kalau bintang 1 tuh kayak nggak nggak worth it bagi gua guys ya bintang 1 tuh nggak jelas nih ya sama aja kayaknya kalau bintang 1 ya kalau bintang 2 atau bintang 3 itu masih mending ya masih mending gua temen ya kanan demiknya gede sama head speednya banyak ya jadi nah oke kita hilangin silingnya dulu nice nice ya Nah kita behind ya keluarin behind ya bintang 1 kalau naga legendary itu ya kurang bagi gua biasanya karena darahnya sedikit yang bisa gendong tuh paling bintang 2 bintang 3 lah gua akuin bisa gendong sumpah nggak bohong gua ya bintang 2 bintang 3 tuh paling bisa gendong pagi satu nih kayak lea titan ini meh nggak ada apa nih ya bagi gua di level 66 kayak gini ya harus perlu banget bintang 3 paling nggak bintang 2 lah caranya bisa nah kan kaget minta 3 lawan bintang 1 dia jelas menang bintang tiga cowok walaupun kita masih gradenya masih B ya kita nggak ada nggak ada basi-basi lagi guys ya hmm mana nih kayaknya kita harus nah wih nggak jadi deh ya takut anjing ya kita lawan paling bawah aja ya paling bawah aja hmm kita pakai formasi yang kayak tadi ya Inspire Dragon kita GBin supaya menjadi mengelasin semua naga yang dipunyai musuh agar gradenya meningkat ya hmm dan sini ada atlet Dragon bintang 1 ya seperti yang kalian dah tahu Atlantis Dragon itu kan bisa bintang 5 nanti ketika sudah apa ya sudah mengelewati alias success level 6 berapa kali ya gua tuh bisa sih bintang 3 ini ya bintang 3 in itu udah apa namanya Atlantis Dragon ya tapi guanya kayak masih males guys ya masih males sumpah oke cukup sekian dulu video dari gua semoga kalian terhibur dengan konten hariannya nggak jelas kayak begini dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video-video sampai habis jangan lupa untuk kalian tinggalkan like comment dan subscribe dan jangan lupa untuk kalian add FB gua gua taruh linknya di deskripsi langsung aja cuy cikat langsung di FB gua tambah pertemaran supaya kalian bisa lihat akun gua juga secara online di device kalian masing-masing ya dan jangan lupa untuk kritik sarannya gua minta ya sekarang ini kayaknya lagi 5 biji ya lagi 5 biji kita bisa sampai di 100 subscriber cuy ya dan jangan lupa tonton gua terus cuy dadah Sampai jumpa Sampai jumpa ya set for